Intro Saudara untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik di Pelabuhan Padangbay Manggis Karangasem Karo Bidang Operasional Mabes Polri terjun langsung melakukan pemantauan. Tidak hanya kesiapan petugas, sejumlah peralatan penunjang juga menjadi perhatian pihak Mabes. Karo Bidang Opsal Mabes Polri, Brigjen Pol Edy Tambunan, Senin sore memantau pengamanan dan arus mudik di Pelabuhan Padangbay Manggis Karangasem. Bersama sejumlah jajarannya, pemantauan dilakukan untuk memastikan kesiap siagaan petugas, posko mudik, serta sejumlah alat penunjang dalam pengamanan arus mudik 2018. Yang diantaranya pemasangan kamera pemantau yang terhubung langsung ke ruang operator Polda Bali. Untuk arus mudik tahun 2018, ratusan personel kepolisian diterjunkan untuk mengawasi hilir mudik kendaraan, penumpang maupun barang di pelabuhan selama 24 jam penuh. Jadi kita dari Mabes Polri, dalam rangka kelas operasi ketupat 2018 ini, kita melihat bagaimana kesiapan polis-polis dalam mengantisipasi terhadap pengamanan dan lonjakan arus untuk masalah mudik ini. Kalau untuk keamanan sampai saat ini relatif cukup baik, gak ada ancaman yang berarti. Meskipun demikian, kita kesiapan anggota kita yang disini tetap mahasiswa pada dalam hal apapun. Untuk khusus operasi ketupat, kita laksanakan sampai tanggal 18 juli. Masih dari Padangbay, empat hari jelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik di pelabuhan Padangbay mulai mengalami peningkatan. Meski demikian, antrean kendaraan dan penumpang masih terpantau ramai lancar. Hamin empat lebaran, tampak sejumlah pemudik mulai berdatangan ke pelabuhan Padangbay. Meski terjadi peningkatan jumlah pemudik, namun antrean kendaraan maupun penumpang yang hendak menyeberang ke pelabuhan lembar Nusa Tenggara Barat masih terpantau ramai lancar. Data dari pihak ASDP, peningkatan jumlah penumpang terjadi hingga 5 persen. Dan untuk kendaraan roda 2, sekitar 4 persen. Peningkatan signifikan justru terjadi pada kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi sekitar 30 persen dibandingkan tahun lalu. Dan pihak ASDP memprediksi, kepadatan tertinggi arus mudik tahun ini akan terjadi pada Hamin 3 jelang lebaran. Berkaitan dengan arus mudik dari pedabuhan Padangbay ke lembar, itu sudah meningkat dari Hamin 6, namun masih belum ada signifikan. Itu meningkatnya di Hamin 5, sudah terpantau untuk penumpang itu naik 5 persen. Untuk kendaraan roda 2, sudah motor itu 4 persen. Dan kendaraan kecil itu sangat besar naiknya, itu 35 persen. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan penumpang, pihak pelabuhan menyiapkan 31 armada kapal yang beroperasi selama 24 jam dan 7 tambahan kapal cadangan. Sementara itu di Pelabuhan Gilimanuk, arus mudik tampak cukup padat. Guna memperlancar arus mudik, Polsek KP3 Laut Gilimanuk menempatkan ratusan personel di titik rawan kemacetan. Bahkan untuk pertama kalinya, pengamanan arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk melibatkan para pecalang. Antrean pemudik yang akan menuju Pelabuhan Gilimanuk tampak sepanjang hampir 2 km pada Senin malam. Antrean kendaraan pemudik didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan kendaraan besar seperti truk dan bus. Kapalsek KP3 Laut Gilimanuk, Kompol Nyoman Subawa mengatakan, untuk mengantisipasi kemacetan, Polsek KP3 Laut Gilimanuk mengarahkan sekitar 200 personel di titik-titik rawan kemacetan. Amin demikian, kami sudah antisipasi dengan menerjunkan dan menurunkan personel kami yang terlibat dalam poperasi Ketupat Agung tahun 2018 di seputaran pelabuhan ini tidak kurang dari 150. Bahkan apabila sampai dengan sepatutnya cukup hampir 200 personel diturunkan oleh Bapak Kapolresi Jemberan. PT ASDP Gilimanuk mengoperasikan sedikitnya 32 armada kapal laut untuk penyeberangan dari pelabuhan Gilimanuk menuju pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selain melibatkan aparat kepolisian, TNI, dan ASDP, pengamanan arus mudik di pelabuhan Gilimanuk juga melibatkan petugas pengamanan desa adat atau pecalang. Koordinator pecalang desa pekeraman Gilimanuk, Kadek Mertadane, mengatakan, pengamanan arus mudik di pelabuhan Gilimanuk ini melibatkan 10 pecalang yang akan berjaga selama 24 jam, di mana petugas keamanan desa adat ini dibagi dalam 2 regu jaga dengan masing-masing regu jaga berjumlah 5 orang. Di sini kita disiagakan untuk pengamanan melibatkan bagaimana biar tidak terjadi kekisutuhan dalam kelepasan kendaraan-kendaraan yang ingin menyerobot. Lambannya pelayanan loket tiket di pelabuhan Gilimanuk dikeluhkan para pemudik. Kondisi ini pun mengakibatkan antrean panjang kendaraan hingga 2 km. Lambannya transaksi di loket tiket pelabuhan Gilimanuk dikeluhkan sejumlah pemudik. Para pemudik ini menilai antrean panjang kendaraan pemudik yang terjadi dari loket tiket hingga sejauh 2 km disebabkan oleh lambannya pelayanan petugas loket tiket. Akibat lambannya pelayanan petugas tiket, kendaraan yang seharusnya bisa tertampung di parkir dalam pelabuhan Gilimanuk terpaksa masih harus antre cukup lama di loket tiket. Sementara di dalam pelabuhan Gilimanuk cukup lenggang. Para pemudik berharap PT ASDP pelabuhan Gilimanuk bisa memperbaiki manajemen di loket tiket agar waktu transaksi pembelian tiket yang hampir lebih dari 15 menit ini bisa dipercepat. Ya harapannya lebih baik pintu manajemennya disesuaikan dengan jumlah dermaganya. Jadi otomatis lancar apabila ada membudak pada saat mudik kayak gini ya satu pintu bisa melayani satu dermaga. Otomatis akan lancar. Terkait keluhan warga ini hingga berita ini diturunkan, pihak ASDP belum bisa dikonfirmasi karena alasan berada di luar Pulau Bali. Dan mulai Senin malam PT ASDP Pelabuhan Gilimanuk membuka 4 loket tiket untuk kendaraan roda 4 dan 7 loket tiket untuk sepeda motor. IGD Ardike Kompas Dewata Puluhan pelajar tampilkan rancangan busana berbahan barang bekas di ajang Buleleng Recycle Karnaval 2018. Liputan selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah di Kompas Dewata. Ale Ayuning Dewasa, Budha Wagi Langkir Tidak baik untuk membuat bangunan suci, baik untuk menangkap ikan dan berburu, baik untuk melakukan upacara potong rambut, baik untuk memulai mengambil atau memelihara ternak. Tidak baik untuk bercocok tanam, tidak baik untuk membangun dan mengatapi rumah, tidak baik untuk melaksanakan upacara atiwatiwa atau ngaben. Terima kasih telah menonton!